Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys, jumpa lagi di channel Candy Lovers Channel yang akan membahas seputar sinopsis dan prediksi buku harian seorang istri Nah guys, di episode kali ini sepertinya semakin seru, menarik dan tentunya menegangkan untuk terus kita saksikan ya guys Dimana kali ini sepertinya Dewa mengalami kebangkrutan di perusahaannya Entah apa yang terjadi sehingga Dewa mengalami kebangkrutan ya guys Ataukah karena si Alia berhasil menggagalkan perjanjian atau persetujuan Dewa bersama perusahaan lain Sehingga membuat Dewa menjadi hancur dan bangkrut di perusahaannya tersebut Namun disitu terlihat Roni yang mengambil alih posisi sebagai direktur di perusahaannya Dan terlihat si Dewa menjadi bawahan dari Roni ya guys Dan disitu entah apa yang terjadi Roni memarahi Dewa dan menyobek berkas laporan yang Dewa kasih ke Roni Sepertinya disitu berkasnya salah semua ya guys Yang membuat Roni hingga marah dan melemparkan kertas tersebut ke muka Dewa guys Dewa hanya diam karena sebagai bawahan dia tidak bisa berkutik apa-apa terhadap Roni Namun guys sepertinya ini tidak mungkin terjadi ya guys Karena ini sepertinya hanya mimpinya si Roni atau hayalannya si Roni saja menjadi seorang atasannya Dewa Dan pada dasarnya Roni tetaplah menjadi bawahannya Dewa di perusahaannya Dewa ya guys Saksikan terus kelanjutan dan kelengkapan sinetron buku harian seorang istri hanya di SCTV Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh